Salam para pemirsa dimanapun anda berada Baru saja saya membuat video tetapi rupa-rupanya kurang lampu Jadi saya mesti nyalakan lampu terlebih dahulu supaya gambarnya lebih jelas Pemirsa sekali lagi salam dan salom dari kota internasional Hongkong Bersama saya Budi Setiawan Anda sedang menonton siaran langsung pemirsa di Facebook ini Tuhan Yesus Kristus memberkati saya dan memberkati anda Pemirsa tadi baru saja saya membuat video sekali lagi saya sampaikan Tetapi lampunya kurang jelas baru saja kemudian saya nyalakan sekali lagi Agar gambar lebih jelas ada hal penting yang ingin saya sampaikan Yaitu Tuhan Yesus Kristus mengasihi saya tetapi juga mengasihi anda pemirsa Tadi saya sampaikan bahwa mungkin dalam keadaan situasi yang tidak enak menurut anda Karena keadaan anda berada di titik paling bawah level paling bawah Tetapi percayalah berdasarkan pengalaman yang saya alami Pemirsa semua itu bukan untuk menghancurkan kehidupan anda Bukan untuk menghancurkan masa depan anda Bukan Tetapi justru itu untuk mengalami Kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dan siapa Yesus Kristus sebenarnya Ibu-ibu dan bapak-bapak para pemirsa Saya akan membuat video Sesuai dengan waktu Tuhan tapi saya sudah mendapat pewahyuan Berada di wahyu pasal 8 Wahyu pasal 8 bagaimana surga terhenti Terhening sejenak Saya mendapat pewahyuan ini dan kalau memang Tuhan menghendaki betul-betul Maka saya akan bagikan kepada anda Yang penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah Tuhan sangat senang sekali Sangat amat senang sekali pada waktu anda Mau datang kepada dia Mau berdoa Tuhan sangat senang untuk berdoa Untuk anda berdoa menghadap hadiratnya Jadi wahyu pasal 8 berbicara tentang Bagaimana doa-doa orang kudus naik ke surga Karena itu saya sampaikan dalam keadaan seperti apapun anda Percayakan dengan iman yang kokoh dan teguh Bahwa Tuhan Yesus Kristus terlalu mudah bagi dia Untuk menyelesaikan permasalahan anda Seperti membalikan telapak tangan Mungkin anda sedang diajari Tuhan Supaya bergantung sepenuhnya kepada dia Anda hidup berdasarkan iman Pemirsa hidup kita Bukan dari apa yang kita lihat Pemirsa Tetapi berdasarkan iman Apa maksudnya Mungkin keadaan anda saat ini Yang dengan kasap mata Itu bisa membuat anda depresi Pemirsa Wow Dulu aku punya segala sesuatunya Tapi kok kini Seperti ini Tetapi pemirsa Tuhan bekerja di belakang layar Pada waktu anda berdoa Dia suka anda berdoa Itu Pemulihan ekonomi Pemulihan keluarga Pemulihan segala sesuatu Tidak hanya dipulihkan Pada waktu saya dan anda bertobat dengan sungguh-sungguh Di bawah kolong langit ini Pemirsa Manusia tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa Tetapi yang terpenting adalah Mau bertobat dan memperbaiki diri Saya kira ini yang ingin saya sampaikan kepada anda Dan singkat saja Mari anda menonton Di YouTube channel Budi Hong Kong Di YouTube channel Budi Hong Kong Dan anda kalau ada waktu juga Melirik atau berkenan menonton video-video saya Di Yesus Juru Selamat Facebook Yesus Juru Selamat Anda bisa menonton video-videonya begitu banyak Nanti kalau sudah ada waktu saya mungkin akan download Terus kemudian saya akan upload juga video-video tersebut Di channel YouTube Budi Hong Kong Tetapi banyak sekali video-video yang harus anda tonton Jika anda berkenan saya rekomendasikan Di channel YouTube Budi Hong Kong Dan percaya God is with us Tuhan beserta kita Saat ini saya mendapat tuntunan Untuk saya dan anda memproklamirkan Mendeklarasikan kata-kata positif Sekali lagi Saya dan anda mendeklarasikan kata-kata positif Dan Tuhan bekerja di belakang layar Dari kota internasional Hong Kong Saya Budi Sedawan mengasihi anda pemisah Tetapi Tuhan Yesus Kristus Lebih mengasihi anda Salam dan shalom Tuhan Yesus memberkati saya Dan memberkati anda berlimpah-limpah Amin Amin Amin